Mencium. Mengiakan, sudah meng-okekan bahwa perceraian ini harus terjadi. Dan mereka udah sama-sama memang milih untuk ikut aku. Karena mereka udah tahu kejadian yang sebenarnya. Yang buat mereka lega dan aku juga lega adalah bahwa sandiwara, kebohongan, drama ini akhirnya bisa selesai. Buat putusan. Tapi anak-anak sendiri, Kenzo sama Marco, menghadapi perpisahan orang tuanya, mereka seperti apa? Fine-fine aja. Nggak terlalu banyak perubahan juga bagi mereka. Karena aku juga selalu nanya sama mereka, bagaimana kalian oke enggak? Apalagi pas kemarin putusannya udah keluar, kalian udah denger belum? Oh, udah. Terus gimana? Perasanya gimana? Karena udah fix gitu kan, kakak asuh anak ada di daddy. Ya, enggak apa-apa. Memang dari awal juga maunya begitu. Anak-anak sebenarnya lega dengan keputusan orang tua mereka untuk berpisah karena mungkin prosesnya sudah panjang selama ini gitu. Mereka bukan lega kita berpisah dari awal, tapi sudah mengiakan, sudah meng-okekan bahwa perceraian ini harus terjadi dan mereka udah sama-sama memang milih untuk ikut aku karena mereka udah tahu kejadian yang sebenarnya. Yang buat mereka lega dan aku juga lega adalah bahwa sandiwara, kebohongan, drama ini akhirnya bisa selesai. Apakah faktor-faktor dari perpisahan Mas Ari dengan Mbak Inge ini kata Chan kemarin karena Mas Ari itu sebenarnya pelit soal keuangan? Aku bekerja semua yang aku hasilkan pasti untuk keluarga, ya kan? Tapi kalau salah satu anggota keluarga sudah memilih untuk mau keluar, ya berarti kan sudah bukan bagian dari anggota keluarga lagi. Nah ini kebetulan memang yang Inge bilang di luar itu benar. Inge cerita di media bahwa sebetulnya dia yang sudah mau cerai duluan, memang betul, tapi dia minta aku yang ngurus. Nah dimana-mana yang mengurus itu kan yang keluar uang, dimana-mana yang mengurus itu yang menggugat. Gak mungkin yang mengurus perceraian adalah, tapi saya sebagai yang tergugat ya, gak mungkin, gak ada itu dalam sejarah gitu. Keputusan dari pengadilan sendiri kan menyatakan bahwa yang diminta oleh pihak Mbak Inge bahwa setelah perceraian ada uang yang harus dibayarkan selama pernikahan yang gak dibayarkan saat pernikahan gitu. Ya ini kan dari pengacaranya Inge, karena kan nafkah lampau itu tidak bisa dinilai dengan jumlah uang tertentu. Karena kan masing-masing ekonominya berbeda. Ada yang buat orang tertentu 50 juta sebulan itu sama sekali gak cukup. Iya benar. Ada yang 3 juta sebulan itu udah gaji bulanannya dan bisa menghidupi satu keluarga. Jadi gak ada tuh yang namanya satu nilai yang harus dipatok gitu ya, menjadi tolak ukur itu gak ada. Tapi yang kedua akhirnya tidak direstui oleh hakim, ya kan permintaan dari pihak sana. Karena tidak terbukti bahwa itu benar. Terima kasih telah menonton!